Intro Ngotot jual rumahnya dan pindah ke pondok gede Aurel Hermansa malah dapat sindiran menohok dari Anang begini Kehidupan Anang Hermansa kini telah jauh berubah sejak dirinya menikah dengan Asanti Kesuksesan yang diraihnya kini dibuktikan dengan berdirinya istana mewah mirip mereka yang berada di kawasan Kineri Depok Namun baru-baru ini Anang dan Asanti mengejutkan publik dengan kembali mengumumkan ingin menjual istana mereka Setelah sebelumnya tahun lalu rencana ini urung dilakukan lantaran merasa tak rela Keinginan untuk menjual rumah ini lantaran desakan putri pertama mereka Aurel Hermansa Awalnya Aurel meminta kedua orang tuanya untuk pindah rumah sesegera mungkin Aurel meminta rumah itu dijual lantaran dirinya menyukai sebuah rumah yang berada di kawasan pondok indah Kakak ngebut banget sama tanah itu tetapi aku bilang aku baru bisa bayar setelah rumah ini terjual Ujar Asanti Asanti lantas mengatakan dirinya tak ingin terburu-buru agar rumahnya itu dihargai dengan nominal yang masuk akal Sebagai pemimpin keluarga Anang lantas menyuruh anaknya itu untuk bersabar Aurel ngotot ingin pindah rumah ya sabar dijual santai aja Aku harus cari pembeli yang benar-benar bisa mengerti keadaan rumah ini Ucap Anang santai aja neng jualnya emang neng mau kemana Tambahnya menahan emosi Aurel lantas meminta ayahnya itu untuk tak bersantai-santai Ya sebentar tetapi ini kita harus pikirkan karena kita harus beli terus bangun rumahnya Jadi jangan terlalu kesantaian ujar Aurel Kalau kita pindah kamu ikutkan Kak tanya Santi Nah itu bun timpal asril ikut bertanya-tanya Pertanyaan asril pun ini cukup membuat Aurel Hermansa terdiam sejenak Pasalnya Aurel juga ngotot ingin cepat menikah dengan Atta Halilintar Dan jika menikah artinya ia akan tinggal terpisah dari keluarga Kamu ini maksa jual rumah terus nanti kamu nikah Dapet suami terus kamu nanti ikut suami Capek dah capek suruh Anang kesal Kan pindahnya ke pondok indah supaya nanti aku bisa ke rumah kalian Dan ucap Aurel Seperti diketahui rumah pribadi Atta Halilintar juga berada di kawasan pondok indah Makanya dia pilih pondok indah biar deket Tambah Asanti Bagaimana guys menurut kalian? Ya keinginan Aurel untuk menjual rumahnya Dan memilih tempat lokasi baru Rumah yang dekat dengan rumah Sangdoi Siapa lagi? Ya ini Atta Halilintar Lalu bagaimana kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe Ya terima kasih telah menonton Bye bye Jangan lupa like, share dan subscribe ya